Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau informasi lowongan kerja lagi yang terupdate di 2024 kalau kemarin lowongannya kebanyakan untuk lulusan S1, kali ini aku coba cari untuk lowongan lulusan SMA sederajat jadi hari ini ada 3 lowongan dengan 2 perusahaan yang bisa kalian apply oke langsung aja ke lowongan yang pertama dari nakamura holistic therapy ini dia keterangannya kalian bisa baca sendiri nah ternyata disini nakamura holistic therapy itu ada di seluruh Indonesia guys dan mereka lagi book open recruitment untuk seluruh cabangnya jadi mungkin nanti kalian bisa request di area masing-masing yang terdekat dengan tempat tinggal atau nanti bisa dinegosiasikan ketika kalian dipanggil interview mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang ya aku sih kurang tahu ya bisa dibicarakan lah nah ini dari Jakarta Balikpapan semuanya ada kalian bisa cek sendiri dan sekarang lowongan yang kedua dari datacom solusindo yang pertama ini posisi yang pertama bisa kalian apply itu sales executive semuanya sama ya jenjang pendidikannya SMA bisa kalian baca-baca sendiri kriterianya apa aja dan apa yang dibutuhkan skillnya mungkin ada yang sesuai dan yang kedua ini masih di datacom solusindo juga tapi dengan posisi yang berbeda kalian bisa cek-cek sendiri dan semua informasi yang aku share hari ini itu untuk lulusan SMA sederajat jadi walaupun kelihatannya kerjanya di kantor agak memerlukan effort bukan effort ya memerlukan pendidikan yang kelihatannya agak berat tapi ternyata mereka cuma butuh anak SMA aja siapa tahu bisa dicoba nah itulah tadi informasi mengenai lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA dan SMK yang bisa aku share hari ini kalian bisa cek sendiri di website resmi perusahaan masing-masing ya semoga bermanfaat selamat mencoba jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe dan share ya terima kasih terima kasih